Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita mau tunjukkan hasil cangkok susu Bentar mas, ini mas Kita mau tunjukkan hasil cangkok susu seperti ini Ini sudah banyak akarnya Tetapi kadang-kadang ada pertanyaan, request teman-teman Kenapa saya cangkok susu gagal? Ini alhamdulillah, kalau cangkok susu itu kegagalannya minim Nah ini, itu malah lebih banyak lagi akarnya Kita mau bahas tentang penyebab kegagalan cangkok susu Pertama gagal biasanya teman-teman diirisannya Kita mau coba bahas tentang gagal cangkok susu Ini bisa diperhatikan Kita tidak mau buat video cangkok susu, cuma bahas kegagalannya Jadi, irisannya Pertama, irisannya Itu Bentar, ini Irisannya harus Rata Nah, seperti ini Sampai Kayunya kelihatan Jadi, buang semua kulit sampai kayu kelihatan Dimajukan lagi mas Coba Nah, ini Jadi, kayu kelihatan Oke Nah, yang kuncinya disini Irisan Untuk teman-teman Irisannya seperti ini harus Ya, seperti ini Ditempel seperti ini Rapat Jadi, nanti nempel disini Dia rapat Ya, jadi ini Irisannya harus Apa Miring Jangan ada lekukan Ini kita Kita mau coba Ini Dirapatkan seperti ini Ada rongganya apa tidak ini Coba Ya, ini Nah, ini Ini tidak 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 Berongga sama sekali Nah, untuk yang gagal Itu rata-rata berongga Ya, kita mau praktekkan Untuk pemula Biasanya gagalnya Dimana Bentar Kita pause dulu Nah, ini irisan yang salah Seperti ini Ya, ini Ini Iya Nah, lalu kita lancipkan disini Biasanya seperti ini Biasanya Yang pernah latihan disini Kegagalannya disini Nah, ini Tutupi tangan mas Nah, ini ada rongganya Nah, ini Dia tidak Apa, miring Tetapi dia melengkung Jadi, kalau ditempel Seperti ini Lepas dulu mas Nah, ini Dia melengkung disini Nah, walaupun kita tahan Dia Disini ada rongga Ini Nah, itu Rongga Ini yang membuat gagal Jadi, dia tidak nempel Walaupun kadang keluar akar Tetapi dia tidak nempel Nempel sempurna Sehingga disini Terjadi Kerenggangan Ini Beda sama yang tadi Ini Ini yang irisannya Benar Nah, ini Tidak ada celah sama sekali Ini Jadi, kita bandingkan Untuk irisannya Coba mas Di pegang mas Nah, ini Mau kita bahas Secara detail saja Cara irisannya Nah, ini Tangan mas Nah, ini Nah, ini miring Ini mengkelung Nah, jadi Nah, ini Nah, bentar-bentar Nah, ini Ini akan jadi rongga Ada ini mengkelungnya disini Bentar Kok kayaknya kurang Nah Nah, itu mengkelung Kalau ini Dia miring Nah Jadi, kalau Kalau kita pasangkan Di tempat datar Seperti ini Ini rapat Dan ini berongga Ya, itu salah satu Penyebab Kegagalan Untuk cangkok susu Satu Nomor dua Selain itu Ada Ini apa Media terlalu basah Jadi, kokopitnya terlalu basah Pengirisan ini juga Tidak nempel Itu ikutnya tadi Sama semut masuk ke dalam Nah, itu faktor-faktor yang membuat Kegagalan dalam cangkok susu Ya, jadi Kita ulang sebentar lagi Ini Untuk irisannya Yang Yang apa Yang gagal Ini Seperti ini Bentuk Ketak orang gani Berasa Bentar Bisa kelihatan Bawahnya Nah, ini berongga Nah, itu ada rongganya Tidak nempel Ya, kan Nah, itu Udah-udah benar Nah, itu Kelihatan cahayanya Ini yang Yang gagal Kalau yang berhasil Yang seperti ini Nah Nah Tidak berongga Iya, tidak berongga Oke Terima kasih Semoga Video ini Bermanfaat Untuk koreksi Teman-teman Kemarin Kenapa Cangkok susunya Gagal Oke, ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa